Anda kembali menyaksikan Nusantara Petang, pemirsa mantan Menteri Pertahanan Meksiko, Salvador Cienfugos, diperintahkan pada selasa 20 Oktober untuk ditahan di tahanan Amerika Serikat tanpa jaminan, menunggu persidangannya atas tuduhan perdagangan narkoba. Seorang hakim Amerika Serikat memerintahkan Cienfugos, 72 tahun, dikirim ke New York untuk proses lebih lanjut. Cienfugos ditangkap di Bandara Internasional Los Angeles pekan lalu. Cienfugos tidak kuah di pengadilan federal di New York atas empat dakwaan perdagangan narkoba dan pencucian uang. Jaksa federal mengatakan dia menerima suap sebagai impalan untuk perlindungan bagi anggota kartel narkoba, termasuk memperingatkan mereka tentang penyelidikan Amerika Serikat. Cienfugos belum mengajukan pembelaan atas dakwaan tersebut. Penangkapan Cienfugos yang dijuluki El Padrino atau The Good Father dalam dakwaan Agustus 2019 menandai pertama kalinya seorang mantan Menteri Pertahanan Meksiko tidak kuah dan ditahan. Dari Meksiko, Kontributor Nusantara TV melaporkan.